Intro Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Purnama Sari, guru sosiologi kalian di kelas 10 Nah, pada pertemuan minggu lalu Kita telah belajar mengenai individu Hari ini kita belajar tentang apa ya? Ya, hari ini kita akan belajar mengenai Sosiologi sebagai metode Nah, apa sih fokus kita hari ini? Nah, fokus kita pada hari ini adalah Yang pertama, kita akan belajar mengenai Bagaimana sosiologi sebagai metode Yang kedua, kita akan belajar mengenai Bagaimana metode-metode yang dipelajari Yang akan digunakan dalam pelajaran sosiologi Nah, tujuannya apa? Tujuan dari kita mempelajari adalah Sebagai metode untuk melakukan penelitian-penelitian sosial di masyarakat Nah, untuk lebih lengkapnya Silahkan saksikan video pembelajaran berikut ini Sosiologi sebagai metode adalah Cara berpikir untuk mengungkapkan realitas sosial yang ada dalam masyarakat Dengan prosedur dan teori yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah Metode berasal dari bahasa Yunani Yakni metodos Yang artinya, cara atau jalan Maksudnya, cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu Metode yang digunakan dalam penelitian sosiologi adalah Yang pertama, metode kualitatif Dan yang kedua adalah metode kuantitatif Apa itu metode kualitatif dan apa itu metode kuantitatif? Metode kualitatif adalah Metode sosiologi yang menekankan pengumpulan data yang berupa kata-kata Metode ini digunakan apabila suatu data tidak dapat diukur dengan angka Atau dengan ukuran-ukuran lain yang bersifat eksak Nah, dalam metode kualitatif terdapat tiga bagian Atau tiga jenis Yang pertama, metode historis Yang kedua, metode komparatif Dan yang terakhir adalah metode studi kasus Sedangkan metode kuantitatif adalah Metode penelitian yang menekankan pengumpulan data Dalam bentuk angka-angka Tujuan penelitian kuantitatif adalah Untuk mengukur gejala-gejala sosial dengan ukuran-ukuran yang jelas Terdapat dua jenis metode kuantitatif Yaitu metode statistik dan metode sosiometrik Nah, setelah menyaksikan video yang tadi Kira-kira kamu sudah bisa memahami? Ya, jika kamu belum memahami sepenuhnya Silahkan melakukan tanya jawab di ruang Discord ya Nah, sampai saat ini Kira-kira apa yang kamu dapat simpulkan dari materi kita hari ini? Ya, yang dapat kita simpulkan dari materi hari ini adalah Ya, sosiologi sebagai metode Dimana di dalam ilmu sosiologi Di kembangkan sebuah metode-metode yang gunanya untuk memecahkan masalah-masalah sosial di kehidupan masyarakat Dimana di dalam metode-metode yang dipelajari dalam sosiologi terdapat beberapa metode Ya, yang paling sering digunakan ada dua metode Yaitu metode kuantitatif dan metode kuantitatif Nah, tadi sudah ibu jabarkan juga mengenai bagaimana dan apa saja yang termasuk dalam metode kualitatif dan metode kuantitatif Nah, minggu depan kita akan belajar tentang apa ya? Minggu depan kita akan belajar mengenai objek studi sosiologi beserta fungsi sosiologi Nah, kamu harus belajar di rumah ya Untuk bisa memahami lebih dalam mengenai materi kita minggu depan Sampai saat ini, kamu tetap harus menjaga jarak Sering-sering mungkin mencuci tangan dan tetap menggunakan masker Ya, salam sehat, selamat pagi Sub indo by broth3rmax